4. Pemain Timnas Korea Selatan U17 yang mengancam Timnas Indonesia U17 4. Kim Hyun Min Kim Hyun Min bermain di posisi sayap kiri Korea Selatan U17 akan menjadi ancaman untuk pertahanan Timnas Indonesia U17 Memiliki tinggi 173 cm, ia bisa bersaing untuk merebutkan bola-bola atas Saat ini, Kim Hyun Min sedang memperkuat Yong Deng Po Technical High School Sementara bersama Korea Selatan U17, Kim Hyun Min sudah tampil sebanyak 4 laga 3. Jin Tae Ho Tak hanya di posisi penyerang, Timnas Indonesia U17 juga harus mewaspadai lini tengah Korea Selatan U17 Jin Tae Ho bakal merepotkan lini pertahanan Garuda Asia dari lini tengah Jin Tae Ho menjadi salah satu gelandang masa depan Korea Selatan Pasalnya, ia sempat memperkuat Korea Selatan U13 sebanyak 2 laga U16 dengan 3 penampilan dan U17 sudah tampil di 4 laga Meski baru berusia 17 tahun Tetapi Jin Tae Ho sedang memperkuat Jeon Buk Hyundai Motors U18 salah satu klub top Liga Korea Selatan Ia sudah tampil sebanyak 6 pertandingan serta mencetak 1 gol 2. Yun Do Yang Bermain di posisi sayap kanan, Yun Do Yang bakal merepotkan pertahanan Timnas Indonesia U17 Yun Do Yang sedang memperkuat Dae Jon U18 Penyerang berusia 16 tahun itu sudah tampil sebanyak 7 laga dengan menyumbangkan 2 gol Sementara Yun Do Yang sempat membela Korea Selatan U16 dengan tampil sebanyak 3 laga serta mencetak 2 gol Kemudian bersama Korea Selatan U17, ia sudah tampil sebanyak 5 laga serta menorehkan 2 gol 1. Kim Miung Jun Bermain di posisi penyerang, Kim Miung Jun bakal merepotkan pertahanan Timnas Indonesia U17 Pasalnya, ia memiliki tinggi 182 cm sehingga unggul dalam bola-bola atas Kim Miung Jun sedang memperkuat pohang Steelers U18 dan sudah tampil sebanyak 6 laga serta menyumbangkan 2 gol Penyerang berusia 17 tahun itu pun menunjukkan ketajamannya bersama Timnas Korea Selatan di kelompok umur Bersama Korea Selatan U16, Kim Miung Jun tampil sebanyak 5 laga dengan menyumbangkan 2 gol Kemudian, bersama Korea Selatan U17, sudah mencetak 5 gol dari 10 laga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.